Intro Seperti yang telah tular baru-baru ini di laman sosial Bahwa desas-desus yang mengatakan ada beberapa ahli BN yang menarik sokongan Dan akan bertanding di PRN kecil yang akan diadakan ini Namun yang dikatakan menarik sokongan ini Akan memegang logo BN Ini amat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia Dan apakah perancangan yang sebenar yang bakal terjadi Sekiranya memang betul Beberapa ahli BN bakal umum letak jawatan Dan menyertai BN Adakah ini salah satu petanda bahwa kerajaan Anwar ini Bakal tumbang Dan ada yang mengatakan juga Jika PRN enam negeri ini BN yang akan menguasai Kerajaan Anwar ini Akan digantikan Tapi apa yang Anwar katakan baru-baru ini Bahwa beliau mengatakan Dia yakin bahwa Beliau akan kekal sebagai Perdana Menteri Sehingga habis penggal penuh ini Wow Jadi jangan berani-berani Cabar Anwar Ibrahim Kalau tidak mau Masuk ke dalam Lokal Oke Baiklah sebelum saya meneruskan isu ini Mohon kiranya pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe dan share kan Baru-baru ini di laman sosial ini Ada mengatakan bahwa MIC mensarankan Parti-parti lain memberi Anwar satu penggal penuh MIC menegaskan Parti itu akan terus memberikan sokongan penuh Kepada Perdana Menteri Iaitu Anwar Ibrahim Untuk mentadbir negara Sehingga tamat penggal Yang dikatakan presidennya Iaitu Vigniswaraan Dan Vigniswaraan juga berkata Kerajaan yang ada hari ini adalah Kerajaan yang sah Serta tidak wajar digulingkan Selain turut menasihati Parti-parti lain Supaya mengambil pendirian Yang serupa Apa yang dikatakannya Saranan MIC Kepada parti-parti yang lain Agar memberi peluang Kepada Anwar Ibrahim Supaya beliau Terus berkitmat Sebagai Perdana Menteri Malaysia Untuk satu penggal penuh Walaupun dalam sistem parlimen Demokratik pertukaran kerajaan ini Boleh dilakukan Tetapi Keadaan negara sekarang yang paling mustahak adalah Semua parti fokus Kepada membantu rakyat Dan negara secara keseluruhannya Dan dia juga berkata Bahawa selepas keputusan PRU 15 lalu Yang diumumkan Tiada mana-mana kerajaan Ataupun ahli Gabungan parti yang mempunyai majoriti Mudah untuk membentuk kerajaan baru Dan keadaan ini menyaksikan bahawa BN pada masa itu memberikan sokongan Penuh kepada Anwar Ibrahim Untuk menubuhkan kerajaan perpaduan Bagaimanapun ketika itu MIC Antara parti komponen BN Yang dilaporkan menentang keputusan Pengurusinya Iaitu Ahmad Zahid Hamidi Untuk bekerjasama Dengan Pakatan Harapan Dan baru-baru ini juga Timbul Desas-desus Yang mengatakan beberapa Ahli Parlimen BN Yang mengumumkan Meletakkan jawatan Dan akan bertanding Di PRU kecil Yang akan diadakan ini Dan akan memegang Logo BN Dan Ada perancangan Untuk menubuhkan Kerajaan baru Dan sementara itu juga Wigniswaran berkata Anwar mempunyai jumlah sokongan Ahli Parlimen Yang mencukupi Ketika dia dilantik Sebagai Perdana Menteri Oleh Yang dipertuan Agong Pada November 2022 Jadi Katanya Wigniswaran Saya nak memberitahu Sebelum Seri Paduka membuat Keputusan tersebut Dan memang jelas Bahawa Nombor Yang ada Adalah 147 Kerusi Parlimen Yaitu Sokongan penuh Kepada Anwar Ibrahim Maka Saya harap Jangan kita Pertikaikan Dengan jumlah Aliparlimen Yang menyokong Kerajaan Perpaduan Wow Ini isu Yang amat Amat Dasyat Buat Anda Semua Coba tinggalkan Komen Anda Siapakah Senarai nama tersebut Yang dikatakan Menarik sokongan Dan meletakkan Jawatan Sebagai Ahli BN Wow Ini amat Mengejutkan Oke baiklah Setakat Sampai Dari saya Untuk Anda Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa Dan salam kenal Bye Seperti yang telah Tular Baru-baru ini Di laman sosial Bahwa Desas Desus Yang mengatakan Ada beberapa Ahli BN Yang menarik Sokongan Dan Akan Bertanding Di PRN Kecil Yang akan Diadakan ini Namun Yang dikatakan Menarik Sokongan ini Akan Memegang Logo BN Ini amat Mengejutkan Buat Seluruh Rakyat Malaysia Dan apakah Perancangan Terus Yang Sebenar Yang bakal Terjadi Sekiranya Memang Betul Beberapa Ahli BN Bakal Umum Letak Jawatan Dan Menyertai BN Adakah Ini salah satu Petanda Bahwa Kerajaan Anwar ini Bakal Tumbang Dan Ada yang Mengatakan Juga Jika PRN Enam Negeri Ini PN Yang akan Menguasai Kerajaan Anwar ini Akan Digantikan Tapi Apa yang Anwar katakan Barbaru ini Bahawa Beliau Mengatakan Dia Yakin Bahawa Beliau Akan Kekal Sebagai Perdana Menteri Sehingga Habis Penggal Penuh Ini Wow Jadi Jangan Berani Cabar Anwar Ibrahim Kalau Tidak Mau Masuk Kedalam Lokal Oke Baiklah Sebelum Saya meneruskan Isu Ini Mohon Kiranya Pertimbangkan Tolong Tekan Butang Subscribe Dan Share Baru Baru Di Di Laman Sosial Ini Ada Mengatakan Bahawa MIC Mensarankan Parti Parti Lain Memberi Anwar Satu Penggal Penuh MIC Menegaskan Parti Itu Akan Terus Memberikan Sokongan Penuh Kepada Perdana Menteri Iaitu Anwar Ibrahim Untuk Mentadbir Negara Sehingga Tamat Penggal Yang Dikatakan Presidennya Iaitu Vignis Waran Dan Vignis Waran Juga Berkata Kerajaan Yang Ada Hari Ini Adalah Kerajaan Yang Sah Serta Tidak Wajar Digulingkan Selain Menasihati Parti Parti Lain Supaya Mengambil Pendirian Yang Serupa Apa Yang Dikatakannya Saranan MIC Kepada Parti Parti Yang Lain Agar Memberi Peluang Kepada Anwar Ibrahim Supaya Beliau Terus Berkitmat Sebagai Perdana Menteri Malaysia Untuk Satu Penggal Penuh